Gak usah, jadi kita harus punya isi hidup itu namanya secret, rahasia, rahasia kebaikan yang gak boleh orang lain tau dan gak perlu diekspos, ada, harus ada, memang ini mulut kadang-kadang gak bisa dikunci, ya pengen ngomong aja, ada, jadi kita di dunia ini harus punya rahasia, rahasia kebaikan, diantaranya mendoakan orang lain, kan ada hadis Rasulullah SAW, doa bi dhuhril ghaib maksudnya orang gak tau, termasuk yang didoain gak tau, itu doa yang mustajab, jadi kalau pengen doa kita mustajab, kiap dari Rasulullah SAW, tip dari Rasulullah SAW, doain orang tapi dia gak tau, atau orang lain gak tau, maka doa kita diijabah oleh Allah SWT, kenapa? Rasulullah SAW bersabda, indahu malakun muwakkalun bih, karena Allah SWT akan langsung kirim malaikat yang mendampingi dia, muwakkal ketika dia berdoa, ketika kita doain orang lain, langsung Allah ngirimin malaikat yang muwakkalun bih, yang mendampingi kita, ya kun, malaikat juga ikut berdoa, apa isi doa malaikat di depan, di samping orang yang tadi ngedoain orang lain, ya fulan, wala kabimislim, kamu juga akan, aku doakan dapat seperti yang kamu minta, ya Allah, berikan kesehatan buat dia, ya Allah, kata malaikat, kamu juga sedoain biar sehat, itu hadis, suhih, riwayat imam muslim, nah, jadi, tapi harus bidohril gaib, artinya bidohril gaib itu, orang kagak tau, yang didoain juga gak tau, kalau kita kasih tau, udah gak masuk itu bidohril gaib, udah gak masuk doa yang mustajab, udah tau orang lain, artinya apa, ada tip kehidupan ini yang sifatnya rahasia, antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tau, dan harus kita simpen sampai mati, kita bawa sampai kuburan.